Halo assalamualaikum kenari mania kembali lagi di channel omes kanari nah di kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya atau tips memilih kenari paut yang bagus teman-teman setelah di video kemarin kita membahas tentang tips memilih kenari gacor ya kali ini kita mau bahas yang kenari paut karena ada beberapa teman yang request setelah kita upload video yang kemarin ya mas kalau pilih kenari paut yang bagus seperti apa oke saya ada beberapa tipsnya teman-teman walaupun pada dasarnya hampir sama ketika kita memilih kenari gacor ya tipsnya hampir sama yang perlu kita cek ya tetapi ada beberapa yang berbeda nah apa saja nah ini dia teman-teman jadi buat teman-teman nanti yang masih bingung gimana sih mas caranya biar kita saat beli kenari paut itu biar dapatnya yang bagus gimana caranya biar dapatnya itu yang pautnya gak salah pilih nanti hampir rumah cepat gacor itu yang bagaimana oke saya mau bahas itu teman-teman saya ada beberapa tips silahkan ditonton sampai selesai oke teman-teman tips yang pertama ketika teman-teman mau membeli kenari paut ya hal yang pertama kali teman-teman perhatikan yaitu pastikan teman-teman melihat kenarinya sudah makan bijian pilih kenari yang sudah bisa makan bijian dengan lancar ya nah caranya seperti apa jadi bisa kita lihat dari bawah sini ya di tepoknya bawah itu teman-teman itu kalau sudah banyak kulit-kulit bijian yang terkelupas di bawah itu berarti tandanya si kenari sudah bisa makan bijian sendiri jadi gak cuma makan ef aja kayak telur sawi dan lain-lain tapi dia sudah bisa makan bijian kenapa karena kalau paut dia belum bisa makan bijian dengan lancar itu nanti burungnya masih terlihat lemes teman-teman jadi daya tahan tubuhnya itu belum terlalu bagus kalau dia belum bisa makan bijian jadi hal pertama kali yang teman-teman pastikan harus lihat harus lihat secara langsung sendiri ketika membeli kenari paut saat memilih itu pilih kenari paut yang sudah bisa makan bijian secara lancar jadi gak cuma makan ef aja yang penting bijiannya sudah bisa makan secara lancar itu adalah poin yang pertama poin yang kedua teman-teman setelah teman-teman bisa memastikan bahwa si burung paut ini sudah makan bijian secara lancar poin selanjutnya yang kedua yaitu pilih burung yang gerakannya gesit nah jadi pilih paut yang kayak gini teman-teman yang dia sudah bisa terbang-terbang kayak gini ya jadi dia udah gerakannya udah lancar udah bisa terbang-terbang dia aktif bergerak kayak gitu ya jangan pilih burung yang masih banyak tidurnya atau matanya sayu ya sering merem-merem kayak tidur gitu ya di tangkeringan itu tandanya daya tahan tubuhnya belum benar-benar stabil teman-teman karena usia paut itu masih rawan ketika paut itu makannya belum lancar daya tahan tubuhnya belum kuat itu masih rawan yang namanya mati teman-teman jadi teman-teman harus pilih burung yang gerakannya itu udah gesit dia udah sering naik turun apalagi dia udah klepar-klepar sayapnya naik turun gak apa-apa itu berarti tandanya dia sudah bagus teman-teman jadi daya tahan tubuhnya udah kuat ketika kita mau rawat di rumah jadi lebih aman lah ketika kita membeli paut tips nomor tiga nah ini yang paling penting ya ini poin yang paling teman-teman harus ketahui ketika teman-teman beli paut saya yakin pasti pengennya yang jantan ya biar cepet gacor lah pastinya ya di rumah ya itu ketika teman-teman membeli pastikan beli yang sudah ngeriwik nah jadi sudah ngeriwik jadi jangan hanya berdasarkan kata si penjual tanda kutip katanya ini mas udah ngeriwik jangan kayak gitu ya karena banyak banget ya hampir setiap hari banyak yang DM saya maupun WhatsApp mas minta tolong diprediksi ini jantan atau betina ya ini udah ngeriwik tapi ngeriwiknya kayak gini kayak gini jadi pastikan teman-teman beli yang sudah ngeriwik lancar teman-teman tandanya itu jantan dan ketika teman-teman pantau perbedaan kenari ngeriwik jantan dan kenari betina itu sudah pernah saya upload ya nanti silahkan teman-teman cek di playlist ketika teman-teman memilih kenari paut nah ketika seperti ini ya ini sudah kita bisa kita jantolin tunggu dia biasanya untuk paut itu di pagi hari antara jam 6 sampai jam 9 pagi itu pasti ngeriwik teman-teman dan di siang hari antara jam 2 sampai sore itu dia juga ngeriwik teman-teman untuk jantan ya ngeriwiknya kaset pusut ya kayak suara apa ya kaset pusut kayak gitu dia nggak berapa namanya nggak terlalu jelas nggak terlalu keras tetapi dia itu berirama jadi seakan-akan seperti suara kenari tapi masih lirih gitu ya dan itu panjang-panjang itu tandanya jantan teman-teman soalnya kalau betina paut dia itu cuma cuat-cuat aja kalaupun ada yang bisa ngeriwik itu cuma seperti ngeriwik ngeriwik gitu potong-potong lah patah-patah ya pendek-pendek banget itu kalau betina kayak gitu kalau jantan sudah pasti ngeriwiknya jelas teman-teman jadi untuk teman-teman saran saya yang nomor 3 yaitu pilih kenari itu yang sudah pasti ngeriwik kalau belum ngeriwik kalau masih ragu-ragu kalau teman-teman itu masih merasa ini burunya gambling ya maksudnya ini belum jelas jantan betinanya jangan dibeli intinya pastikan dulu yakini dulu kalau itu sudah ngeriwik dan ini jantan tips yang nomor 4 buat teman-teman yang pengen beli kenari paut ya itu pastikan teman-teman sudah menguasai atau belajar caranya membedakan kenari jantan dan betina khususnya untuk paut jadi kalau jantan dan betina paut itu bisa kita lihat dari bentuk pen teman-teman atau bentuk alat kelaminnya ya duburnya lah kalau untuk jantan itu dia lebih gede dan menonjol lebih vertikal ketika burung kita giniin ya kita pegang posisinya dia telentang ya itu pennya tegak ke atas dan itu besar itu jantan teman-teman kalau betina biasanya lebih agak condong ke belakang dan itu lebih kecil lacip kayak gitu teman-teman ya jadi teman-teman harus bisa membedakan jantan dan betina dulu itu satu yaitu dari bentuk pen yang kedua bisa dari suara riwikannya kalau jantan seperti yang saya jelaskan di awal untuk jantan itu ngeriwiknya berirama walaupun dia belum rajin maupun belum jelas itu ngeriwiknya pasti panjang teman-teman kalau saya ilustrasikan seperti ini ya kayak gitulah jangan ketawa ya jadi seperti itulah kalau untuk betina itu ya cuma kayak gitu potok-potok patah-patah ya dan itu pun betina jarang banget ada yang ngeriwik kalau jantan sudah pasti berirama dan rajin apalagi semakin usianya semakin 4 bulan 5 bulan akan semakin jelas riwikannya teman-teman jadi itu ya poin yang keempat itu teman-teman harus bisa membedakan kelamin jantan dan betina untuk paut belajar dulu nanti kalau belum tahu nanti bisa tanya-tanya dan saya juga sudah pernah bikin videonya ya nanti silahkan teman-teman cek di playlist oke teman-teman itulah tadi ya 4 tips dari saya buat memilih kenari paut ketika teman-teman mau membeli kenari paut perhatikan 4 tips yang saya sampaikan sebelumnya ya dan jika teman-teman masih ragu-ragu ketika mau membeli kenari ya ajaklah teman-teman yang lebih pengalaman jadi misalkan teman-teman tuh punya kawan lain yang lebih pengalaman dalam hal kenari bisa diajak tuh biar nanti bisa membantu milihin dan sekaligus kita bisa belajar dari kawan kita tersebut jadi intinya kita juga bisa serap ilmunya ya dari teman-teman yang lebih pengalaman oke seperti itu ya jadi kalau nanti masih ada pertanyaan seputar cara memilih kenari paut atau mungkin yang saya sampaikan ini belum begitu jelas silahkan nanti masukkan komentar di kolom komentar pastinya kolom di bawah ya oke jangan lupa like dan subscribe dukung terus channel Omes Karet agar semakin berkembang dan nantinya kalau ada request video apa-video apa silahkan masukkan juga di kolom komentar ya teman-teman sehingga saya bisa usahakan atau diagendakan untuk bikin tutorialnya yang bisa menambah wawasan buat teman-teman semuanya terutama pemula jadi kita saling berbagi pengalaman dan berbagi ilmu teman-teman oke sampai jumpa di next video assalamualaikum salam penarimannya salam sukses selalu selamat menikmati 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 selamat menikmati